Halo guys, balik lagi bersama Kirvan di channel Kirvan KP Jadi guys, pada video kali ini kita lagi ada di sebuah lembah sungai guys Nah, karena di sekitaran aku itu semuanya bukit ya Bagian sana bukit, bagian sana bukit, di tengah-tengahnya ada lembah Nah, jadi guys, di lembah ini kita akan coba cari kira-kira ada spesies ikan unik apa yang akan kita temui di sini guys Kita akan mencoba mencari sungai-sungai kecil ya Spot-spot sungai kecil, ayo kita udah bawa ini Setser dan juga udah bawa akwaril untuk kita review ikannya guys, oke Jadi ini aku lagi ada di sebuah lembah yang deket sama pantai guys Kira-kira ada spesies ikan apa, ayo kita let's go Wah, kita akan mencoba mencari anakan sungai atau kubangan-kubangan kecil Oke, ini suasananya seperti ini guys, suasananya Cukup alami ya, alami ya Oke, kita turun, eh buah apa ini guys Ini adalah tanaman kayak gini, kalian tau gak ini apa? Yang tau komentar aja di bawah ya, ini banyak bunganya, cantik bunganya sih Guys, ini langsung aku menemukan spot ada kubangan air di sini Ini guys, ada kubangan air Yang spotnya itu cuma sedikit ya Dari sini sampai ke situ mungkin hanya spotnya 1 meter, 2 meter lah, 2 meter atau 3 meter Dan di sini banyak ikan kecil-kecil tuh guys Tuh, tuh kalian lihat guys Banyak ikan kecil-kecil, tuh Bahkan ada yang agak besar juga Kira-kira di kubangan seperti ini Kita bisa Menyeser ikan apa saja yang kita temui ya guys ya Oke, kita akan Sebelumnya kita ambil aquariumnya dulu Untuk kita isi air guys Cuci dulu ya Jangan sampai membuat air keruh Cuci dulu guys Oke Kalau udah Kita ambil airnya guys Oke Kita taruh di sini Oke Aduh Cukup lelah Karena tadi aku berjalan ke sininya cukup jauh Aku dari atas sana guys Oke, kita akan coba nyeser langsung ya Kita coba langsung ya guys ya Oke Kita mulai Menyeser-nyesernya guys Oke Mungkin di tempat seperti ini tuh lebih Lebih gampang untuk menangkap ikannya Karena tempatnya cuma Segini aja Oke Kita mulai Yo Yo guys Yo Yo guys Yo Yo guys Yo guys Yo Yo guys Bisa dibastikan nanti airnya bakal keruh Oke Ini udah ada ikan yang pada kena nih Kira-kira Spesies apa yang kita temui disini ya guys Ternyata ada udang yang unik sekali nih Nih Baru pertama aku jumpa udang seperti ini guys Tuh Terus ada ikan apa nih Ikan cere ya Ini ikan cere Oke Kita masukin dulu Tadi perasaan banyak deh guys Tapi yang kena gak Gak sebanyak ini Gak sebanyak itu Oke Kita akan coba lagi Coba lagi guys Oke Coba lagi guys Oke Wah ini kayaknya lebih banyak nih Oke Kita lihat guys Seru sekali hunting di alam seperti ini Apa nih Water Nah ini guys Wah warna emas Sepertinya aku harus mencuci dulu ya Nyuci seser maksudnya guys Bukan nyuci baju Oke Kita lihat lagi Oke Ini ada udang-udang nih Oke kita masukin dulu ya guys Wah sepertinya tadi aku kayak dapet banyak Tapi kok Gak banyak ya guys Nih Banyakan yang kayak gini nih Yang kayak gini guys Ikan cere ya Atau Ikan gapi liar Ikan yang biasa Banyak sekarang di sungai-sungai Indonesia Untuk ikan yang Water Tadi ada water-waternya ya Kita Coba lagi ya guys Mungkin agar lebih mudah Kita akan taruh aja kameranya disini Supaya aku lebih Lebih maksimal nyesernya guys Oke Kita mulai nyeser Oke guys Aku mau Turun Ini mungkin lebih maksimal Kayak gini Tuh aku dapet Aku langsung dapet Ikan yang Ukurannya lebih besar Oke Nah ini dia Kenapa ini guys Kayak hampala ya Apakah ini hampala Ini guys Atau water Ini guys Oke Kita korek-korek Eh Apa ini Makhluk apa ini guys Sepertinya Ini Kayak kecebung Jangan-jangan itu kecebung Wah ada kepiting guys Makhluk kepiting juga ada disini Ini guys Untuk ikan cerai-cerainya Oh ya Ikan cerai itu Sebetulnya ya guys Itu bukan ikan asli Dari Indonesia guys Kan cerai itu Invasif ya Sebetulnya ya Karena Dia dibawa Dari Luar Ini udang-udangnya Lucu-lucu guys Nih banyak ya Sebetulnya caranya Nih guys Lumayan banyak ikan caranya guys Nih Kita mangankan dulu lah ya Tapi gak semuanya Bisa aku ambil nih guys Karena Kecil-kecil banget mereka Ini kita Taruh aja lagi lah ya Ini ikan cerainya Kalau dipikir-pikir sih Ikan cerai ini Kayak Bukan ikan invasif ya guys Juga bisa membawa Berkah juga disini Karena Dengan keberadaan mereka itu Cepat kan Mereka cepat berkembang Biar Mereka makanan jentik nyamuk Dan Mereka juga Jadi Makanan yang Lezat Buat ikan-ikan predator Lokal Indonesia guys Tuh Banyak yang kena Ikan cerai Tapi Wadernya Aku kan Coba menangkap yang Wadernya Tapi kok susah ya Yang wadernya Wadernya Yang kena cuma Cere-cerean guys Oke Coba lagi ya Coba lagi Ternyata Belum Dapat lagi Yang wadernya Yang kena itu Cuma Ikan Kebanyakan Cere ya guys Yang kayak gini Ikan cerai guys Nih Cere atau Gapiliar Tapi motif mereka Juga lumayan Bagus ya Nih Kalau kalian Lihat Nih Ada motif-motifnya Gitu Coba lagi ya Guys Satu kali lagi Coba Apakah ada yang Kena ikan Wadernya Ada nih Tapi gak terlalu Kecil Gak terlalu Gede Mas Ini udang Guys Ini khas-has Udang gunung Seperti itu Oke guys Setelah cukup lelah Cukup lelah Bentar guys Ini ada kotoran Setelah cukup lelah Untuk Menyeser-nyeser Di keubangan ini Ternyata Kita udah Menemukan Hasilnya Kita menyimpulkan Disini Ada spesies Ikan Wader Cakul Ini guys Ini adalah Wader Cakul Atau Ikan Wader Yang sering Di gunung Di air yang Mengalir Deras Dan jernih Ada beberapa Wader Cakul Ini adalah Ikan lokal Terus Aku menemukan Banyak ikan Gapiliar Atau ikan cere Ini guys Ikan cere Atau gapiliar Disini melimpah Sekali Terus Aku tadi Melihat ada Spesies Udang Yang Udang gunung Ya Khas udang Gunung Seperti itu Guys Ini spesies Udangnya Gak cuma Ada satu Cuma Aku gak bisa Ngebedain Mungkin ada Dua atau Tiga spesies Udang Guys Seperti inilah Ikan-ikan Lokal Pret Indonesia Tapi yang ini Bukan Lokal Ya Lokal Pret Indonesia Bisa guys Oh iya guys Kalian yang Lihat ini Kalau Dilihat Ini Yang Ada Bintik Duanya Ada Bintik Bintik Ini Wadar Bintik Dua Bukan Ya Itu Unik Sekali Bisa Ditaruh Di Aquarium Keren Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Subscribe Salam Satu B Guys